Dukung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, PAN siap ambil keputusan Partai Amanat Nasional, PAN, hingga kini tak kunjung mengumumkan dukungan politiknya di Pilpres 2024. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Padahal, sejauh ini sudah ada tiga kandidat Capres, yakni Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, PDIP Anis Baswedan dari Nasdem, dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Tak ayal, hal ini mengundang respons dari Wakil Ketua Umum, Waketum, PAN Yandri Susanto. Kata Yandri, PAN segera mengumumkan calon Presiden Capres yang diusung di Pilpres 2024. Keputusan itu bakal diumumkan pada bulan depan, Juni. Yandri menyampaikan pihaknya telah menjaring sejumlah nama yang dinilai layak menjadi Capres. Nama itu nantinya bakal diputuskan oleh Ketumpan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Siapa nama yang akan diusung apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau nama lain saya kira mungkin dalam waktu tidak lebih dari satu bulan atau ini akan ada keputusan. Tapi siapa dia, tergantung pada Ketumpan Bang Zul, kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2020. Selain itu, Yandri menyatakan pihaknya membidik nama-nama lainnya menjadi Capres. Dia adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang namanya juga disuarakan oleh Kader Pan. Hasil Rakernas itu salah satunya yang menguat di internal kami kan ada Bang Zul dan Pak Ed. Dan nama lain juga. Pak Ganjar juga dalam rekomendasi. Dengan Prabowo Bang Zul sangat intensif sekarang. Artinya ya bisa jadi antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo yang diputuskan nanti, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!